Halo teman-teman, di video kali ini saya akan review Mi Wireless dari Relacard. Ini tipenya Mi 1 Mi Passport. Ini saya langsung pakai mic-nya ya, seperti ini sampel suaranya. Si Mi ini simple banget ya, jadi tinggal ditempel ke kerah baju. Terus sensitif banget, ada LED monitornya jadi bisa tahu si baterainya habis atau enggak. Terus ini langsung ke DSLR ya, si short suaranya. Jadi kita enggak pakai laptop atau sound card. Ini Pure dari Mi Wireless. Langsung ke receiver, masuk ke DSLR. Sebelum lanjut, kita unboxing dulu ya, atau cek dulu di boxnya dapat apa aja. Ini tersedia yang 2 channel juga, ini yang 1 channel ya. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mau montain. Atau bikin vlog. Nah ini dapat kabel aux untuk handphone. Manual book. Ini ada windshield ya, jadi untuk outdoor kepakai banget. Ada kabel USB. Ini si Mi 1 mic ini di charge ya, jadi bisa menggunakan adapter charge-an handphone yang 5V. Ini udah dikasih. Kabel USB-nya ini, USB-nya type-C. Untuk kabel aux-nya ini dapat 2 ya, untuk ke handphone sama ke DSLR. Kita lagi pakai nih, jadi enggak bisa dilihat. Tapi bentuknya sama seperti ini. Cuman kalau untuk DSLR, si kabel aux-nya itu 2 garis sama 2 garis. Kalau ini 3, yang abu ini untuk ke smartphone. Dan yang 2 ini untuk ke si mic-nya. Nah si Relacard ini tersedia juga ya. Ini handle adapternya, aksesorisnya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan si Relacard mic ini untuk interview, ini bisa banget. Kita akan coba demoin ya untuk menggunakan handheld adapternya. Nah ini di dalam box-nya ada monolbook. Terus dapat windshield, busa. Nah seperti ini ya. Jadi ini bukan mic ya, tapi ini gagangnya atau handheld untuk si mic wireless. Clip ini nanti dicabut, dipasangin ke sini. Ininya dapat 2 ya, si windshield-nya atau busanya. Oke, saya akan pasang ke handheld adapter ini. Nah teman-teman, sekarang saya udah menggunakan handheld adapter dari Relacard ini. Seperti ini ya. Jadi selain bisa disimpan di kerah baju, bisa jadi... Eh, ada rekam-rekam apa ini? Nah ini nih kebenaran. Oh, ada apa ya? Oh ini? Apa ini? Ini adalah mic. Oh mic baru ya? Mic dari Relacard. Oh, Relacard. Mi 1 Passport. Nah ini bisa selain jadi handheld, bisa dicabut juga tuh. Wah apa sih kegunanya itu, TA? Ini suaranya biar bagus. Biar bagus, beda aja sama handphone? Nanti kita cek ya. Ini di handphone juga dibekam. Wih, bagus ya. Nah, Bapak Sandy, dia truk sebagai apa nih? Saya, biasa lah. Jadi tukang ketik, biasa tetap ketik di belakang. Jadi kalian yang mau produk-produk dari Relacard, bisa hubungi saya. Oke? Kita salat dulu ya. Terima kasih Pak Ari. Nah teman-teman, seperti itu sample suara dari mic wireless. Mi Passport, yang Mi 1 Passport. Ini mic-nya kegunaannya untuk vlog, bisa untuk content creator. Terus untuk live interview, bisa banget. Eh, gimana Pak Ari? Langsung kita lancar? Lancar, lancar. Alhamdulillah. Ini harganya, saya berapa? Harganya di kisaran 1,5an. 1,5an? Teman Sidip tadi kaling, katanya butuh buat alat vlog-vlog gitu. Oh, boleh. Bisa langsung aja, Derek langsung ke hot drop. Oh, Kak Ari bisa? Bisa, bisa. Nah, selain suara dan kualitasnya yang bagus, si Relacard Mi 1 Passport ini build quality-nya juga bagus. Terus menawarkan dengan adanya fitur layar LED yang memudahkan kita untuk mengoperasikannya. Terus, mengoperasikannya sangat simpel banget ya. Ini bisa di charge, koneksinya menggunakan kabel AUX, itu juga udah dikasih. Bisa ke handphone, ke smartphone, terus ke laptop, dan ke DSLR juga bisa. Nah, banyak sekali ya kegunaannya untuk si Mi wireless Mi Passport ini. Bisa untuk buat bikin konten, untuk nge-vlog, terus untuk wawancara, atau bikin film dokumenter. Terus, untuk perekaman di luar ruangan, juga sangat direkomendasikan. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.